Hai hai teman-teman, Assalamualaikum Terima kasih sudah klik video ini ya Salam sehat dan bahagia selalu Kali ini aku membuat gantungan kunci bunga 3D Selamat mengikuti Siapkan alat dan bahannya Aku gunakan benang poly cherry on itsuga Dan hooknya 4 per 0 dari tulip Buat magic ring Lalu buat awalan 3 chain Dan buat 15 double crochet Di dalam lingkaran ini Tarik benang yang pendek dan eratkan Lalu satukan di chain ketiga yang awal Dengan slip stitch Hasilnya ada 16 stitch Baris kedua buat 1 chain 1 single crochet Lalu buat 3 chain Lewati 1 stitch di bawah Dan ulangi membuat 1 single crochet 3 chain Skip 1 stitch Dan ulangi sebanyak 7 kali lagi Terima kasih sudah menonton! Hasilnya ada 8 rongga ya Satukan di single crochet yang awal Dengan slip stitch Buat awalan 2 chain Masuk ke tengah rongga dan buat single crochet Masuk ke rongga berikutnya Buat 7 double crochet di dalam 1 rongga Selamat menonton! Masuk ke rongga-rongga berikutnya, ulangi membuat 1 single crochet dan 7 double crochet 3 kali lagi. Di baris ketiga hasilnya ada 4 kelopak bunga seperti ini, satukan dengan slip stitch. Baris keempat, buat dulu awalan, 3 chain, dan sekarang kita masuk dari arah belakang, masuknya itu di bagian stitch yang kita lewati tadi ya. Buat pola yang sama seperti kerangka baris kedua, buat 1 single crochet dan 3 chain. Beri penanda untuk awalannya ini, lalu lewati 1 stitch dan ulangi lagi membuat 1 single crochet, 3 chain, skip 1 stitch sebanyak 7 kali lagi. Sampai di penanda, gabungkan dengan slip stitch. Lanjut membuat ke lopak bunga, baris ke-6. Kita masuk di rongga-rongga yang kita buat ini tadi, buat 2 chain. Masuk ke rongga berikutnya, buat 5 double crochet. Lalu buat 2 chain, masuk di stitch single crochet-nya ya, dan satukan dengan slip stitch. Ulangi lagi, buat 2 chain, masuk ke rongga, buat 5 double crochet. 2 chain, lalu masuk di stitch single crochet, dan satukan dengan slip stitch. Ulangi sampai mendapat 8 kelopak bunga. Setelah selesai, satukan di awalannya tadi dengan slip stitch, lalu putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benangnya. Ambil benang warna lain, disini aku gunakan warna pink fanta, dan kita masuk lagi di baris yang pertama tadi ya. Masuk di stitch yang sama seperti kerangka baris 4, jadi kita ulangi dan masuk di lubang yang sama dengan kerangka baris 4. Ambil benang yang sudah dibuat slip knot, lalu buat 1 chain, 1 single crochet. Buat 3 chain, 1 single crochet, 3 chain, skip 1 stitch, ulangi sebanyak 7 kali. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Satukan di single crochet yang awal dengan slip stitch, hasilnya ada 8 rongga. Lalu buat 2 chain, masuk ke tengah rongganya, buat single crochet. Masuk ke rongga berikutnya, buat 5 double crochet. lalu ulangi membuat 1 single crochet dan 5 double crochet 3 kali lagi. Setelah selesai gabungkan dengan slip stitch, putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benangnya. Sekarang kita lanjut membuat baris ke 6, aku ganti dengan warna hijau. Kita masuk di sini, di kerangka atau single crochet baris ke 4. Langsung masuk di sini ya, dan buat single crochet, lalu buat 4 chain. Ulangi sebanyak 8 kali, 1 single crochet dan 4 chain. Kata. 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 Perangkat. Kata. 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 Kembali baju. selamat menikmati baris ke-6 ada 8 rongga baris ke-7 buat awalan 9 chain lalu masuk di rongga ini ya buat slip stitch buat lagi 11 chain masuk di rongga yang sama buat slip stitch lanjut buat 9 chain masuk di rongga yang sama buat slip stitch 1 rongga diisi 3 motif seperti ini ulangi lagi sebanyak 7 kali selamat menikmati setelah selesai lanjut buat 40 chain ini untuk talinya kembali ke chain yang sama dengan awalannya dan satukan dengan slip stitch putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya lalu ambil lagi benang warna hijau sekarang kita buat hiasannya skip 4 motif masuk di tengah-tengahnya ya ambil benang yang sudah dibuat slip knot lalu buat 15 chain masuk ke stitch sebelumnya buat 1 single crochet 1 hdc 3 double crochet 1 hdc 1 single crochet putar benangnya putar benangnya ke bawah masuk di lubang yang sama buat 2 single crochet lanjut ke stitch berikutnya buat 1 hdc 3 double crochet 1 hdc 1 single crochet 1 single crochet 1 single crochet satukan dengan slip stitch lalu buat 2 chain dan picot masuk ke tengah-tengah dan chainnya buat slip stitch sampai di ujung ini sudah jadi pola daunnya lanjut lagi buat 25 chain lewati 3 chain lalu buat 9 double crochet di dalam 1 lubang satukan di chain ketiga yang awal dengan slip stitch putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya lalu ulangi membuat cara yang sama dengan awalan 20 chain hasilnya seperti ini ya dan ini punyaku sudah aku buat berikutnya buat lagi 20 chain lalu lewati 3 chain dari ujung masuk di lubang yang sama tambahkan 2 double crochet dan isi ke 18 chain berikutnya dengan 3 double crochet di dalam 1 lubang setelah selesai setelah selesai lalu buat 1 chain dan putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya nanti hasilnya nanti hasilnya bisa digulung-gulung seperti ini untuk bunga kuncupnya buat awalan slip knot dan 12 chain lewati 3 chain dari ujung dan buat 9 double crochet terakhir buat 2 chain masuk di lubang yang sama dengan awalannya lalu satukan dengan slip stitch buat 1 chain putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya lalu dilem dan digulung kemudian disatukan ke bagian mahkota bunga yang kita buat tadi dan sekarang gantungan rajutannya sudah jadi terima kasih sudah mengikuti video ini semoga suka dan bermanfaat